oke kodingar sekarang kita lanjut ke BMG part 6 untuk kali ini kita akan langsung aja kita akan membahas tentang komponen termasuk ke projectnya ini masih project yang kemarin saya mau hapus dulu semuanya kalau udah dihapus ya mau ngejelasin tentang komponen komponen itu adalah dari namanya aja komponen kalau mau diibaratin misalnya main kamera ini atau game objek ini adalah manusia saya pasang aja pakai yang dinding ini kotak nih saya kasih nama dia manusia nah manusia misalnya ini tuh bisa mempunyai banyak komponen komponen disini bisa kalian anggap seperti pakaian kalian barang-barang kalian rumah atau karakteristik kalian kayak kulit kalian tinggi badan berat badan kayak gitu itu namanya komponen sama kayak di uniti kalau di uniti itu komponennya yang biasa kalian gunakan nah kali ini saya akan ngasih tahu apa yang biasa komponen yang benar nah kali ini saya mau ngasih tahu komponen apa aja yang biasa digunakan buat pemula aja nih soalnya terlalu banyak komponen tuh kalian bisa lihat di banyak banget komponen nah buat pemula itu yang biasa kalian ketahui harus ketahui ini adalah collider nah collider ini bermacam-macam ada banyak yang ngebedain ini adalah bentuknya kalau box ya bentuknya kotak gitu tuh kotak tapi kalau saya saya mana circle circle nah nanti wujudnya bulat nih telingkaran kayak gitu nah dan digunainnya ya tergantung game objek kalau game objeknya bulat ya kalian pakenya yang circle tapi kalau kotak ya yang kotak itu dan karena ini kita game dua dimensi maka kita pilihnya yang ada dua D-nya di sampingnya kita pakenya yang box collider karena wujudnya kotak nah terus kita juga mau sama kita mau kasih lain misalnya ini buat injekannya di bawah kita atur nah disini juga sama kita mau kasih box collider nah disini itu apa fungsi box collider jadi ke bisa dibilang box collider itu kayak yang sudah di video sebelumnya jadi box collider itu bisa kalian menanggap sebagai tubuh kalian atau manusia yang mempunyai raga-raga itu ya badan kalian tapi kalau nggak punya raga ya berarti kalian adalah hantu jadi bedanya manusia sama hantu apa kalau di unity yang bedainnya karena bisa tembus gitu ya nggak bedainnya kalau di unity bukan karena serem atau apa gitu dan kita biar jelas praktekinnya saya jelasin dulu satu lagi komponen yang biasa digunakan yaitu rigid body nih kita kayak komponen tambahin rigid rigid body to be karena kita dua dimensi akan udah dikasih tahu nih kayak kemarin tuh kalau mau ngegerakin player kan mainin velocity nya nih velocity velocity itu jadi kayak kecepatan gerak si player atau ada graffiti punya gravitasi punya berat badan nah jadi kayak rigid body ini ya bisa dianggap badan kalian kalau pengen punya berat pengen punya kecepatan kecepatan lari kecepatan jalan ya itu pakai komponen rigid body biar jelas nih saya misalnya pakai graffiti scale graffiti jadi ya artinya ya gravitasi jadi kalian punya gravitasi buat turun ke bawah kalau grafitinya nol ya kalian punya gravitasi jadi berat badan kalian bakal ngambang tapi kalau grafitisnya satu ya nanti kalian bakal turun semakin besar gravitasi ya berat badan kalian semakin ya terasa bisa kalian anggap berat badan aja lah biar mudah gitu sekarang saya coba buat ngejelasin tentang cara kerja box collider nih misalnya untuk yang lain ini saya nggak kasih box collider saya unchecklist dulu jadi nggak dianggap komponen ininya sekarang kalau kita jalanin kan ini yang like yang manusia ini ini punya box collider dan rigid body box collider jadi manusia ini punya badan atau nggak ini aja yang lain kita punya badan jadi bisa diinjak sedangkan si manusia ini saya jadiin hantu dengan box collider nya saya hilangin jadi punya rigid body doang punya berat badan doang jadi kalau kita jalanin nantinya bakal punya berat badan turun tuh tapi tembus kenapa ya soalnya dia hantu dia nggak punya box collider tapi kalau kita pasang box collider sekarang kalau dia saya ubah jadi manusia saya udah kasih keraganya dan sekarang ketika bertemu dengan box collider nah sekarang jadi bertabrakan gini nggak nembus kayak gitu jadi jadi mungkin ini dulu aja video kali ini tentang komponen yang biasa digunakan yaitu rigid body dan box collider jadi rigid body ini kalian bisa di jadi disimpan buat player yang buat gerak-gerak atau misal buat jebakan gitu misal jebakannya mau turun dari atas nah kalian pakai rigid body kayak gini dan box collider ya biar bisa tabrakan kecuali kalian mau bikin bisa tembus ya nggak usah pakai box collider mungkin gitu aja untuk video kali ini tentang komponen yang harus kalian ketahui dasarnya Hai look next video kita kalian tunggu aja tentang apa saya akan cari tahu dulu biar yang video yang terbaik lah tetap semangat dan dukung saya dan saya juga dukung kalian semoga jadi game developer developer Indonesia Oke sekian dari saya sekian terima kasih hai 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 hai